Soal gelombang mekanik, dua gabus berada di puncak-puncak gelombang, keduanya bergerak naik turun di atas air laut sebanyak 20 kali. Berarti diketahui N sama dengan 20 kali dalam waktu T sama dengan 4 detik. Nah mengikuti gelombang air laut, jika jarak antara gabus 100 cm berarti Lnya 100 cm dan diantaranya terdapat kedua lembah. Berarti yang pertama itu disini letaknya ya dan terdapat dua lembah. Berarti disini. Nah ini itu Nnya berapa nih? Satu, dua, berarti Nnya dua ya. Nah yang ditanya adalah maka nilai frekuensi gelombang dan cepat rambat. Oke, nah untuk mencari frekuensi kita menggunakan rumus N per T. N kita 20 bagi 4 sama dengan 5 detik, eh 5 Hz. Dapat 5 Hz. Oke, kalau untuk mencari cepat rambat bisa kita gunakan lambda kali F. Lambda kita adalah L per N, frekuensi kita ada 5. L kita 100 dibagi dengan 2 kali 5. Berarti ini jadinya 500 kali 5, eh 50 kali 5. Nah 50 kali 5 itu adalah 250 cm per second. Sehingga jawabannya adalah yang E. 5S dan 250. kemudiannya berponMarza dan 90% itu diisi mereka 100. With the